Meski sudah meminta maaf, namun persekusi masih terus diterima Roki Gerung, buntut pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Jokowi Dodo. Kediaman akademisi tersebut pun jadi sasaran massa yang tidak terima atas tindakannya menjelekan Jokowi. Seperti yang terpantau di sebuah akun Twitter, di mana memperlihatkan sejumlah warga kembali mengakukan aksi demo di depan rumah pengamat politik Roki Gerung. Aksi demonstrasi ini diduga dilakukan di depan rumah Roki Gerung di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun aksi mereka rupanya ditentang oleh warga sekitar. Tak hanya itu, massa juga diusir warga yang mengenakan kaos biru tersebut karena menurutnya mereka demo tanpa ada izin. Menurut pria itu, jika memang mereka punya izin demo, pasti ada pendampingan dari aparat. Tak hanya itu, dalam video massa aksi sempat terlibat keributan dengan pria tersebut. Massa pendemo yang dinilai mengganggu ketertiban lingkungan lantas diusir. Namun tak dijelaskan kapan insiden ini terjadi. Beberapa waktu lalu, massa juga mendemo rumah akademisi itu. Massa yang berunjuk rasa di depan pintu gerbang rumah Roki Gerung ini, kompak melemparkan telur dan tomat. Terima kasih telah menonton. Tidak ada pendampingan. Kalau kalian memang izin demo resmi, tidak ada pendampingan. Enak saja saya ngebacat kamu. Minggir! Kalian harus berdampingi oleh aparatu negara. Minggir nggak? Minggir dari sini. Minggir! 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 Kalau kalian ada izin, mana aparatu negara? Mana PH? Kalian juga dia menurutkan diri mana PH? Tidak! 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 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!